Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai Missing File DLL saat membuka suatu program aplikasi, contohnya aplikasi Adobe. Nah, banyak sekali komentar dari teman-teman yang mengalami hal ini, seperti Missing API MS Win CRT Runtime 110, kemudian VC Runtime 140, terus ada lagi MS VCP 110, dan masih banyak lagi. Nah, gimana cara mengatasi hal itu? Yuk, tonton sampai habis. Oke, langkah pertama, kita download file yang missing ini di situs dllfiles.com. Oh iya, by the way, di sini kalian bisa memakai browser apa saja. Yang penting kalian bisa mengakses internet. Itu saja, ye. Langkah selanjutnya, ketik dllfiles.com dan tekan Enter. Dan inilah tampilan sitenya. Terus, kalian tinggal search file yang missing tadi di kolom search-nya, lalu klik search dllfiles. Nah, filenya udah ketemu nih. Selanjutnya, klik filenya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, tapi dengan nama yang sama. Untuk memilih yang mana yang harus di-download, maka perhatikan hal berikut ini. Untuk memilih filenya, pastikan kalian udah tahu tipe arsitektur dari Windows yang kalian punya, yakni 32-bit atau 64-bit. Oke, bagi yang belum tahu, silakan cek melalui dxdiak dengan cara klik ikon search Windows kalian, lalu ketik dxdiak. Lalu akan muncul tampilan Windows seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Di sini tertulis 64-bit, itu tandanya operating system yang saya punya ini adalah 64-bit. Jika tertulis 32-bit, berarti operating system yang kalian punya itu adalah 32-bit. Dan jika tertulis 16-bit, berarti anda membohongi saya. Oke, karena sistem Windows yang saya punya ini memiliki arsitektur 64-bit, maka saya mendownload filenya dengan arsitektur 64-bit. Setelah didownload, silakan ekstrak filenya. Lalu file yang inilah yang dibutuhkan. Kemudian langkah terakhir, kalian tinggal copy file ini ke folder program aplikasi yang mengalami missing itu. Bisa dipastikan sih aplikasinya sudah bisa terbuka. Oke, itulah cara untuk mengatasi file missing pada saat membuka program aplikasi. Oke, jika video tadi bermanfaat buat kalian, boleh dong saya minta dukungannya dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya. And then, see you in the next video.